Halo semuanya, perkenalkan saya, Elysian Lita Putri dengan p2722-6024017 dari kelas 1A Program Studi D3 Fisioterapi Voltegas Gementes Surakatan. Pada video kali ini, saya akan ngemparkan materi mengenai nama bagian tulang pada hips. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama, pengetahuan. Apa sih itu tulang hip? Tulang hip atau yang sering dikenal dengan tulang pinggul adalah salah satu struktur tulang pelvis yang berfungsi untuk menopang badan, melindungi organ dalam, serta sebagai tempat perakatan otot-otot besar. Tulang ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu ilium, istium, dan pubis. Tulang pinggul sendiri berpura yang penting dalam gerakan tubuh, terutama untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Karena tulang pinggul ini berhubungan langsung dengan sendi panggul serta tulang paha atau femur. Nah, selanjutnya, bagian tulang hip. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari tulang hip itu? Yang pertama adalah ilium. Ilium merupakan bagian superior dari tulang pinggul yang berbentuk lebar dan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot panggul. Nah, pada ilium ini terdapat kristal iliaka yang merupakan tepi tulang ilium yang dapat direbah di bagian sespinggul. Lalu, terdapat juga tonjolan tulang di bagian atas ilium yang menjadi titik pelakat otot yang disebut dengan spina iliaka. Lalu, bagian yang kedua adalah istium. Istium adalah bagian inferior dari tulang pinggul yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot paha bagian belakang. Istium sendiri memiliki tonjolan yang disebut dengan turbositas istiatika. Bagian yang ketiga adalah pubis. Pubis merupakan bagian anterior tulang pinggul. Pertemuan antara pubis sinistra dan pubis bisra akan membentuk simpesis pubis. Pubis sendiri berperan penting dalam menghubungkan ke dua belakang pinggul dan menjaga stabilitas panggulnya. Bagian yang keempat adalah tabulum. Asetabulum adalah paktitas atau rongga pada tulang pinggul yang berfungsi sebagai tempat artikulasi atau persegundian kepala tulang paha. Asetabulum sendiri terbentuk di tiga bagian tulang pinggul yaitu ilium, istium, dan pubis. Bentuk asetabulum sendiri seperti maku dan dilapisi oleh katilaku hialium. Asetabulum sendiri berperan penting dalam stabilitas sendi panggul dan memungkinkan bergerak sendi panggul yang fleksibel saat berjalan, berlari, atau mumpah. Lalu bagian yang kelima yang terakhir adalah foramen obturatorium. Foramen obturatorium ini adalah lubang atau celah yang terbentuk di antara tulang istium dan pubis pada tulang pinggul. Lubang ini memungkinkan sarak dan memulih darah untuk melewati dan menghubungkan bagian depan dan belakang pinggul. Foramen obturatorium sendiri menjadi tempat otot-otot panggul untuk melakar dan bergeraknya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari tulang hukum. Fungsi yang pertama adalah sebagai fondasi yang kokoh untuk menopang berat badan tubuh kita saat diri, berjalan, ataupun melakukan aktivitas. Lalu fungsi yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot yang membantu dalam gerakan dan stabilitas pinggul. Lalu fungsi yang ketiga atau yang terakhir, sebagai pelindung organ-organ vital yang terletak di dalam rongga panggul seperti pandung kemih, usus, dan alat repas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.